Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Apa kabar teman-teman semuanya Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Dan sukses selalu tentunya Untuk kita semua Seperti biasa sebelum saya melanjutkan video Silahkan subscribe Untuk yang belum Dan jika ada pertanyaan seputar pisang dan papaya Bisa follow instagram saya di bawah Dan bisa DM saya secara langsung Baiklah teman-teman Ini adalah Bekas lahan pisang ya teman-teman Bekas lahan pisang barangan Kurang lebih ketika itu Sekitar 150 batang Jadi Kemarin mengapa kita bongkar Kita tumbang Dikarenakan Sudah 3 kali panen Itu Kalau kita lanjutkan Untuk yang berikutnya Sudah tidak produktif lagi ya teman-teman Mengapa seperti itu Dikarenakan Coba dibayangkan saja Di dalam bonggol Di dalam rumpunan itu Sudah ada 3 bonggol Yang kita tebang Kita ambil buahnya Berarti bonggol itu Otomatis membusuk Dan Banyak hama Atau ulat-ulat Di dalam bonggol tersebut Kemudian selain itu Jadi pisang ini Semakin lama Tumbuhnya itu Misalnya ini bonggol Kita lihat contohnya ya teman-teman Jadi Jadi dia semakin lama Semakin naik ke atas Jadi Tidak produktif Dan Lebih gampang Tumbang Jadi Itu alasannya Kita lihat Contohnya disini Seperti ini Teman-teman Dia semakin lama Semakin nimbul Makanya kita Bongkar Jadi Bongkaran dari sini Kemarin Kita tanamkan Ke Situ Ke pisang kita Yang baru ya teman-teman Setelah beberapa kali Kita bongkar ini Nyatanya Masih ada Anakan-anakan Yang bisa Kita ambil Bagus-bagus Masih ada Jadi nanti Sebaiknya Contohnya Seperti ini ya teman-teman Seperti ini Sebenarnya Bagusnya Jalurannya Kita ganti Cuman saya Sayang sekali Rasanya Ini Kalau Ini 3 meter Dari pisang ke papaya ini Kalau kita Geser ke sini Terlalu rapat Ke papaya Dan kalau kita tebang Papayanya sayang Jadi mungkin nanti Jalurnya Tetap jalur yang ini Tetap jalur yang lama Cuman Kemarin kita tanam di sini Kita tanam di sini Kita pindah di tengah-tengahnya Jadi seperti itu Jarak yang biasa Saya gunakan Banyak teman-teman Yang bertanya Itu jarak Buka Buka 3 Jalur 2 3 x 2 Jadi kemarin Gini teman-teman Sempat kita Mau Tanam Timun Sempat kita Mau tanam Timun Tanam terong Pokoknya tanaman mudah Karena Saya selain pisang ini Dulu-dulunya Juga saya tanam cabai Tanam Ini bekas Pernah Ditanami cabai Bekas pernah Ditanami terong Bekas pernah Juga kita Tanami Semangka Ya teman-teman Saya bisa juga Tanam semangka Yang Semangka non biji Ya teman-teman Itu harus dikawinkan Pernah Ini pernah Ditanami semangka Jadi Setelah saya pikir-pikir Karena tanaman mudah Ini terlalu rumit Takutnya Nanti Tak terkejar Dengan saya Tidak terawat Dan Seperti yang Saya bilang Di video sebelumnya Kalau Saat ini Saya ini Masih terus Memperbanyak Memperluas Rumpun pisang Ya teman-teman Agar nanti Anakannya bisa kita ambil Dan kita Kekembangkan terus Jadi Target kita Belum tercapai Jadi saya pikir-pikir Ah sudahlah Tanam pisang aja Karena Kalau pisang ini Seperti ini ya teman-teman Sudah kita Buang anakan Itu sudah muncul lagi Itu kita buang Anakan Kita bersihkan Kita pupuk Per dua minggu Atau satu bulan Sekali Kita Spray daunnya Sudah Jadi Simple Jadi kalau Untuk teman-teman Yang Gak mau ambil Pusing Gak mau repot Cocok sekali Budidaya pisang ini Jadi gini juga Kemarin ada juga Yang bertanya Om Kalau kita tanam pisang itu Lama kali nunggu panennya Om Kan kita bosan Katanya gitu Seperti itu ya teman-teman Jadi Kirni Alhamdulillah Karena lahan saya ini Masih ada sekitar 1.4 hektare lagi Yang kosong Jadi kalau saya Prinsipnya seperti ini Jika saya Lahan saya itu Terbatas Saya kepengen Tanam pisang Dan pisang kan kita Lama menunggunya panen Jadi Menjelang pisang Besar Contohnya seperti ini Ada yang saya lihat itu Menjelang pisang itu besar Itu ditanami nanas Tapi nanas lama juga Panennya ya teman-teman Bisa menjelang pisangnya Besar Kita tanami timun Karena timun Di Sekitar 20 harian Itu sudah mulai berbunga 1 bulan Atau 35 hari Kita sudah mulai meti Jadi Tidak terasa Tidak membosankan Biasanya saya seperti itu ya Ini saya Jaluri Saya Koa Atau mau sistem bedeng tipis Kita Buat Terus Kita tanam timun Menjelang Timunnya sudah mulai naik Kita Maunya sebelum tanam timun Kita sudah persiapkan bibit Bibit cabai rawit Karena Bibit cabai rawit ini Bisa kita tanam Itu di usia Sekitar 30 hari Jadi seperti itu Jauh sebelum Kita lagi persiapan Kita sudah siapkan bibit Jadi di saat timun mulai naik Itu biasanya Saya sudah sisip cabai Di sampingnya Jadi nanti timunnya mati Cabainya naik Jadi kita tidak putus Cabai itu 3 bulan Kita panen Tidak terasa Karena Sambil menunggu cabai itu Kita Sambil menikmati timun Sebelumnya Jadi Cabai bisa panen Cabai rawit lama Teman-teman Lama Bisa-bisa Seperti ada pisang saya Yang disana Itu Pisangnya sudah panen Cabainya masih bisa kita Petik buahnya Jadi seperti itu Biar teman-teman Itu Kalau Jika lahan saya Terbatas Saya seperti itu Tapi ini dikarenakan Lahan saya Masih pisah Jadi saya Tidak saya tanam Tumpang sari Saya tanami Pisang saja Jadi seperti itu Teman-teman Kalau mau rajin lagi Bisa juga Ditanami kangkung Disetting Biar setiap hari panen Bisa Saya pernah juga Jadi Banyak sekali Peluang untuk kita Teman-teman Memang kalau kita Nunggu pisang itu Lama Jadi itu solusinya Kita tumpang sari dulu Kita tanam Tanaman muda Kita tanami Tanaman muda Nanti tanam cabai Jadi bertahap Timun Cabai Cabainya belum mati Pisangnya pun Sudah kita nikmati Bagaimana Teman-teman semuanya Yang Selalu melihat Video saya Apakah Sudah ini mulai Membudidayakan pisang Pokoknya Semangat Tanam terus Tidak usah khawatir Karena Pasar Terbuka luas Untuk kita Jadi Kalau untuk saat ini Itu yang banyak Saya kembangkan Barangan Sebenarnya Saya punya banyak Teman-teman Macam-macam Ada barangan Ada Cavendish Ada pisang kepok Ada kepok putih Ada kepok kuning Pisang tanduk Saya sudah Mulai Memperbanyak Anakan itu Nanti Kalau untuk video Perbanyak anak pisang Mungkin Yang jilid tiga Insyaallah Kita tayang Nanti Di Kalau tidak Ada kendala Karena itu Saya Belum Enak Memvideo Karena Tunas-tunasnya Masih sebagian Yang muncul Jadi kira-kira Di awal Sebelum puasa Kalau tidak Di pertengahan puasa Itu sudah Kita tayangkan Jadi itu Lebih Mantap lagi Teman-teman Karena Yang namanya Dalam Bidang apapun itu Tentunya ilmu kita Semakin lama Semakin Berkembang Dengan Pengalaman-pengalaman Yang sebelumnya Jadi Semakin Lebih bagus Cara yang jilid tiga itu Lebih Detail lagi Jadi mungkin Itu saja yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Lebih dan kurang Saya ucapkan Mohon maaf Wabilahi tofiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video Yang berikutnya Sekian Dan terima kasih Budidaya Menyatukan kita Sampai jumpa